Dalam mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan nomor berikut Suatu fungsi ini akan menyinggung sumbu x jika nilai y sama dengan 0 dan diskriminannya sama dengan 0 Nah, y itu berarti fx-nya Berarti kita dapat tulis ini fx-nya berarti 0 Berarti ini sama dengan 0 Jadi kita dapat tulis ini adalah Untuk fx-nya berarti kita tulis menjadi 0 Sama dengan K kuadrat min dari k plus 3x plus 3k plus 1 Agar menyinggung sumbu x ya berarti seperti ini Langkah berikutnya, ini diskriminannya sama dengan 0 Agar menyinggung sumbu x Kita tulis menyinggung sumbu x Ini diskriminannya sama dengan 0 Diskriminannya itu adalah b kuadrat min 4ac Seperti itu ya, kita tulis ini Ini agar menyinggung sumbu x Maka diskriminannya sama dengan 0 Kita tulis disini berarti b kuadrat min 4ac ini sama dengan 0 B-nya berapa? B itu adalah koefisien x-nya Koefisien x itu min k plus 3 Berarti min dari k plus 3 Ini dikuadratkan ya B kuadrat min 4 kali a-nya Itu koefisien k-nya disini Namun disini ada sedikit kesalahan mungkin ya Ini seharusnya, ini kan apabila yang kita bisa akan itu kan adalah x Berarti ini seharusnya x mungkin ya Jadi apabila ini bukan x Berarti ini tidak ada koefisien x kuadratnya Dengan kata lain, ini adalah bentuk linier Oke, jadi kita harus tahu nih Apabila fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c Sama dengan f plus c ini ya Ini apabila nih Jika a-nya ini sama dengan 0 Maka fx adalah fungsi linier Maksudnya fungsi linier itu Bentuknya garis Jadi fungsi itu bentuknya garis Bukan fungsi berbentuk kurva Nah, jadi ini ada kesalahan pada soal Seharusnya ini bukan k Misalkan kita andaikan ya Andaikan kita ganti k-nya ini menjadi x Menjadi x kuadrat Oke, makanya menjadi x kuadrat Berarti ini a-nya 1 Kita anggap saja seperti itu ya Ini soalnya kita rubah menjadi x kuadrat Min k plus 3x Plus 3k plus 1 Oke Dapatkan seperti itu Berarti min 4a A-nya itu adalah koefisiennya 1 C-nya itu adalah 3k plus 1 Ini sama dengan 0 Min k plus 3 dikuadratkan Itu min-nya dikuadratkan itu positif Berarti tinggal k plus 3-nya dikuadratkan Ingat, apabila ada a plus b dikuadratkan Cara langsungnya itu berarti a-nya dikuadratkan Lalu 2 kali a kali b Plus b kuadrat Ya, ini plus minus Apabila ada sini minus berarti ini minus Oke, berarti kita tulis min-nya dikuadratkan positif Berarti k plus 3 dikuadratkan itu adalah k kuadrat Plus 2 kali k kali 3 Berarti 6k plus 3 kuadrat Itu 9 Min 4 kali 3k Min 12k Min 4 kali 1 itu min 4 Sama dengan 0 Kita sederhanakan ini k kuadrat 6k kurang 12k itu min 6k 9 kurang 4 itu adalah 5 Plus 5 ya, sama dengan 0 Kita dapat faktorkan ini k min 1 Ini k min 5 Ya, kenapa? Ya, karena biar dikalikan Min 1 kali min 5 Ini hasilnya adalah 5 Lalu dijumlahkan itu min 1 Ditambah min 5 Ini hasilnya adalah min 6 Gitu ya Oke, kita lanjut Berarti ini nilai k-nya berapa? K-nya sama dengan 1 Ya, dengan kata lain ini kan k min 1-nya sama dengan 0 Dan k min 5-nya sama dengan 0 Berarti ini k-nya sama dengan 1 Dan k-nya sama dengan 5 Berarti jawabannya bisa 2 ya Ini dengan catatan Soalnya kita ubah k-nya menjadi x Gitu ya Walaupun ini k-nya tidak logis ya Jadi yang benar ini Seharusnya itu adalah x kuadrat Gitu ya Oke, ini adalah jawabannya k-nya K-nya sama dengan 1 Dan k-nya sama dengan 5 Seperti itu Sampai jumpa di video berikutnya